Atau alba headquarter Kalau di Dubai kan imar Nah kalau di alba dada ini Nama kita developernya Alba dada Itu merupakan perkantoran Sebenarnya juga ada hotel Alrahabish hotel karena view Belakang hotelnya itu sudah Pantai Jadi sebentar lagi kita akan sampai Di Shahzad Ramos Baik Bapak Ibu Jadi nanti sesampainya di Masjid Ramos Gaby akan tutupkan meeting point terlebih dahulu Jadi nanti kita akan Melewati toko-toko dulu Kita masuk ke terowongan bawah tanah Jadi sebelum kita sampai Kita akan masuk terowongan bawah tanah dulu Nah di terowongan bawah tanah ini Itu toko-toko Baik Bapak Ibu Ada Starbucks Ada Hagen Gas Ada toko souvenir Toko coklat Berbagai macam Sampai Farmasi atau apotek pun ada Baik Bapak Ibu Jadi sudah kayak mall Sebelum masuk masjidnya Kita akan Meeting point terlebih dahulu Di depan Starbucks Jadi nanti kita meeting pointnya Jam setengah dua Setelah selesai surat zuhur Bapak Ibu sudah harus kembali lagi Ke tempat meeting point Jam setengah dua Paling telat Bapak Ibu ya Jadi setelah Dia pentingkan meeting pointnya Dimana Kita sama-sama Mohon kerjasama Jangan lalu berpencar Bapak Ibu Sampai Bapak Ibu Masuk ke masjidnya Nanti setelah di masjid Baru bisa Berpencar Bapak Ibu ya Jadi setelah dari meeting point Di depan Starbucks Baru kita melewati area Scan barcode Bapak Ibu Jadi kita berikutnya Di scan dulu Kita laporan dulu Ada beberapa orang Sebelum macam Dari negara mana Kayak gitu Bapak Ibu di cana Beritanya sama Setelah di sananya Nah setelah itu Baru kita melewati X-ray Pengecekan Nah bagi Bapak Ibu Yang Bawa rokok Kore api Silahkan bisa Disimpan Di dalam bus Bapak Ibu ya Untuk Kore api Rokok Benda-benda tajam Seperti gantungan Apa Gunting kuku Atau gunting kecil Itu silahkan Disimpan di dalam bus Al-Gur'an Kecil Terus buku doa Silahkan disimpan Di dalam bus Karena itu tidak boleh Dibawa Bapak Ibu Karena nanti ada Al-Gur'an juga Di masjidnya Jadi jadi Perbolehkan membawa Buku doa Al-Gur'an Tidak boleh Terus tidak boleh Terlalu banyak Membawa minyak-minyak Seperti minyak Nyong-nyong Bapak Ibu ya Press care Minyak ayu putih Silahkan disimpan Aja di bus Parfum Tidak masalah Bapak Ibu Disimpan di dalam bus Terus Telepon Kayak gitu ya Tidak boleh Bapak Ibu ya Kalau Bapak Ibu bawa Ada payung Boleh bawa payung Tidak masalah Kalau ada payung Kacang mata juga Bapak Ibu kena panas ya Silahkan bawa kacang matanya Apinya Silahkan Bapak Ibu Yang tidak boleh Tidak boleh Dibawa Rokok Koleh api Banda-banda tajam Minyak-minyak Ya Kecuali minyak Parfum Tidak masalah Bapak Ibu ya Makanan Tidak boleh Bapak Ibu Makanan disimpan lagi di dalam bus Nah setelah dari Pengecekan barang Baru kita menuju ke Dalam majatnya Ya Jadi nanti Bapak Ibu Untuk sholatnya Bagi Ibu-ibu yang Mungkin lagi halangan Tidak bisa sholat Nanti ada tempat Dimana Ibu-ibu bisa Nunggu Karena tidak boleh Masuk ke area sholatnya Nanti disana ada Penimpanan sepatu Nah di dalamnya itu ada ruang tunggu Nah Ibu-ibu yang lagi berhalangan Lagi tidak bisa sholat Silahkan bisa menunggu Di area tersebut Nah untuk sholatnya Laki-laki dan perempuan Itu berbeda Bapak Ibu ya Ini dari ujung ke ujung Nanti mungkin ya Ibu-ibu ya Bisa mendekat sama Gwi Gwi tunjukkan arah Sholatnya dimana Nah untuk toiletnya pun Dari ujung ke ujung Nah yang Ibu-ibu ini agak Lumayan jauh ya Empat Apa namanya Duduknya ya Duduk dan toiletnya Nah yang menarik Dari Wisatawan luar Untuk datang ke Sholat Sholat Moshe Ini Bapak Ibu Di dalam mahjetnya itu Ada lampu terbesar Di dunia Yang ada dalam mahjet Yang terbuat dari Kristal Solovski Beratnya itu 12 top Itu lampu yang ada Di dalam mahjetnya Di bawah lampu itu Ada karpet Bapak Ibu-ibu ya Karpet terbesar di dunia Itu luasnya 5.700 meter Dan itu ditendun oleh 1.200 wanita Wanita iran Bapak Ibu-ibu hitmen Atau buah tantangan Nah itu yang karpet Yang ada Di dalam Masjid Grand Moshe ini Jadi Kalau Bapak Ibu Sudah selesai Melaksanakan Sholat Zuhur Silahkan bisa Melipir sebentar Ke area lampu terbesarnya Karena Di area sholat Itu Tidak bisa Bapak Ibu-ibu lihat Lampu terbesarnya itu Karena dia tempatnya khusus Dan di tempat situ Dipakai hanya Di hari-hari Tentu Dan waktu-waktu tertentu Di Grand Moshe ada